Bertempat di salah satu pondok kafe yang ada di Tembilahan, anniversary kedua tahun Yayasan Fionni Bersaudara yang diisi dengan peringatan Isra'u Almi'raj Nabi Muhammad SAW dan pemberian santunan kepada anak yatim berlangsung hidmat. Hari jadi kedua tahun Yayasan Fionni Bersaudara, turut dihadiri Bupati Inhil yang diwakili Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil dan DIM 0314 Inhil, Kaban Kesbangpol, anggota DPRD, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Inhil, Pasi Intel Kodim 0314 Inhil, jajaran Polres Inhil, serta tamu undangan lainnya dan diisi tausia oleh penceramah Ustadz Buneidi dari Tembilahan. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil Haji Masdar pada kata sambutannya mengatakan Pemkap Inhil memberikan apresiasi kepada Yayasan Fionni Bersaudara yang telah mentaja acara peringatan Isra'u Almi'raj dan diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Kegiatan yang dilakukan dinilai sangat bermanfaat, selain dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra'u Almi'raj, juga dapat meringankan beban kehidupan para anak yatim di tengah kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mardis Sharif, pimpinan Yayasan Fionni Bersaudara. Saya berharap peringatan Isra'u Almi'raj Nabi Muhammad SAW yang rutin diadakan setiap tahunnya ini, tidak hanya sekedar kegiatan serimunial berlaka, akan tetapi menjadi sebuah memintung yang dapat kita ambil hikmahnya dan pelajaran darinya, terutama untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini bernilai ibadah, serta dirudai Allah SWT. Hadirin undangan yang berbahagia. Kegiatan yang ditagih oleh Yayasan Fionni Bersaudara ini dalam rangka peringatan Isra'u dan Mi'raj, Nabi Besar Muhammad SAW 1442 hari ini ya, sekaligus syukuran Yayasan Fionni yang diisi dengan pemberian santunan anak yatim, tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak yatim kita. Dan kaum doa apa, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tentu menjadi harapan kita bersama, kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat, selain memperkokoh Tami Siratul Rahim, Kuhuah Islamia, serta komunikasi di antara kita, juga mengelalui kegiatan ini. Diharapkan bisa membantu anak-anak yatim, serta berbagai momentum, untuk mengangkat kita, akan pentingnya kepedulian terhadap mereka. Ucapan selamat hari jadi untuk Yayasan Fionni Bersaudara disampaikan oleh para tamu undangan. Diharapkan pergerakan bakti sosial akan terus berjalan dan dapat menjadi virus kebaikan di tengah masyarakat. Hanya ada satu ungkapan saja yang dapat saya sampaikan untuk Yayasan Fionni Bersaudara ini. Yaitu luar biasa. Luar biasa, ketentang lu dong. Luar biasa, karena diselesa-seselesa kesibukan, diselesa-seselesa kekejutan, Bapak Marisah yang bersama keluarga, masih sempat untuk memikirkan sesama melalui Yayasan Fionni Bersaudara. Yayasan ini tidak usah terlalu banyak, saya ucapkan, karena memang sudah terima di lapangan kegiatan-kegiatan sosialnya yang begitu banyak, yang begitu menyentuh masyarakat, dan tentama kegiatan-kegiatannya selalu bersinergi dengan komponen-komponen stakeholder terkait, tanpa melihat cukup, tanpa melihat dari mana orang tersebut. mudah-mudahan ini selain adanya virus corona, mudah-mudahan Yayasan Fionni Bersaudara ini juga dapat menjadi sebuah virus. Virus kebaikan yang menyebabkan di seluruh masyarakat. Selain hari jadi yang kedua tahun Yayasan Fionni Bersaudara, acara tersebut juga disejalankan dengan peringatan hari ulang tahun pembina Yayasan Fionni Bersaudara Marli Syarif yang kelima puluh tujuh tahun. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan pemberian ucapan selamat dari tamu undangan. Dari Tembilahan, Rian Hidayat dan Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!